Tampang diduga caslon suami Ayu Ting Ting, tampan dan gagah. Heboh kabar Ayu Ting Ting akan menggelar acara lamaran dengan seorang pria. Sosok pria yang ramai disebut akan melamar Ayu Ting Ting yakni seorang TNI berpangkat let call. Padahal Ayu Ting Ting sendiri belakangan sering digosipkan dekat dengan Boy William. Isunya lamaran tersebut berlangsung pada hari Minggu, 4 Februari 2024. Berita itu makin heboh usai ibu Ayu Ting Ting. Umi Kalsum mengunggah fotonya bersama sang suami, Abdul Rosak menggunakan seragam berwarna coklat, layaknya mereka tuan rumah sebuah acara. Undangan atas nama Ayu Ting Ting tersebut sontak membuat banyak pihak menduga bahwa janda dengan satu anak itu melaksanakan acara lamaran dengan pria yang disebut seorang let call. Bahkan kabar tersebut diakini oleh netizen lantaran potret kedua orang tua Ayu Ting Ting, Ayah Rosak dan Umi Kalsum saat menggunakan seragam acara pernikahan. Berdasarkan penelusuran banjar masin post po, ID dalam TikTok Famiyati, Selasa, 6 Februari 2024, terkuak sosok TNI yang diisukan melamar Ayu Ting Ting. Abdi negara tersebut diduga bernama Letu Infanteri Muhammad Fardana. Sang TNI mempunyai paras yang tampan hingga bikin warga TikTok terpana. Rupanya sebelum isu lamaran ini viral, diduga keluarga Ayu Ting Ting dan keluarga dari pihak pria pernah bertemu di Banyuwangi pada awal tahun ini. Hal ini diketahui dari unggahan akun TikTok Famiyanti kemarin. Tampak, ia menunjukkan foto dari anggota keluarga pihak pria di tempat yang sama dengan lokasi yang didatangi Ayu Ting Ting dan keluarga. Lokasi yang sejuk dengan latar pegunungan dan lautan. 19 Januari mereka ada di Banyuwangi, terang dalam caption, Memang, Ayu Ting Ting dan keluarga pernah liburan ke Banyuwangi belum lama ini. Anehnya, acara liburan di sana tidak dipublikasikan seperti biasanya. Ayu Ting Ting dan keluarga tidak begitu banyak membagikan aktivitas mereka saat itu. Sontak saja unggahan tersebut menuai beragam komentar dari warga TikTok sebagai berikut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.